Intro Hai mom, hai semua, hai 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 Kembali lagi di channel keluarga Sofie Share aktivitas harianku lagi ya teman-teman Nah ini tuh sebelum beraktivitas Ini tuh aku mulai dengan unboxing paket dulu ya teman-teman Nah disini ada yang bisa lupa gak nih si paket aku itu apa Bisa komen-komen di bawah video aku ya teman-teman Oh ya ini tuh aku lagi bukain paketnya Terus itu lumayan bagus gitu untuk packingnya ya teman-teman Karena itu aku packingnya gak nambahin kayak bubble wrap Ataupun gak nambahin kardus gitu teman-teman Dan ini tuh asli packing dari tokonya Dan ini tuh bagus banget Karena biasanya yang gak bagus itu kan Packingnya cuma di packing sama kantong plastik aja gitu ya teman-teman Nah ini dia isinya Itu aku beli sikat pembersih botol gitu ya teman-teman Nah ini tuh rencananya mau aku pakai buat ngebersihin botolnya si alfa gitu ya teman-teman Karena biar lebih mudah aja waktu ngebersihin botolnya si alfa Nah ini tuh lanjut aku mau unboxing paket yang kedua Nah ini tuh ada dua buah gitu ya teman-teman Dan ini dia isinya itu tempat minyak gitu ya teman-teman Nah sebenarnya ini tuh video atau vlognya itu kebalik Soalnya kan ini tuh seharusnya tayang lebih dulu dari vlog yang sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman Nah ini tuh aku gak tau Kalau di galeri aku tuh ada video ini ya teman-teman Aku tuh kelupaan Saking banyaknya video di galeri aku gitu ya teman-teman Nah waktu aku tuh mau habus-habus Ternyata ada video ini teman-teman Terus mau aku buang itu kok sayang banget gitu ya teman-teman Jadi yaudah ini tuh aku upload lagi gitu ya teman-teman Sebenarnya sih urutannya itu salah banget gitu Tapi ya gak apa-apa ya teman-teman Oh ya ini tuh aku beli tempat minyaknya itu Dapet harga 8 ribuan Dan itu udah dapet botol kaca gitu ya teman-teman Untuk ongkirnya sendiri kemarin itu aku dapet gratis ongkir Jadi cuma bayar barang-barangnya aja gitu ya teman-teman Nah itu dua botolnya itu kan 16 ribu Terus untuk pembersih botolnya itu harganya sekitar 2.500 gitu ya teman-teman Jadi untuk paketan aku itu gak sampai 20 ribu gitu teman-teman Oke lanjut ini tuh aku mau unboxing biskuit yang lagi viral ya teman-teman Nah ini tuh Oreo Blackpink Terus ini tuh kan aku punya saudara yang kerja di minimarket gitu teman-teman Dan kemarin itu saudara aku tuh kayak upload di story whatsapp Jadinya yaudah ini tuh aku pesan satu aja gitu ya teman-teman Dan ternyata setelah dibuka Itu isinya ada 2 Eh 2 Ada 6 Oreo yang 2000an gitu ya teman-teman Terus itu juga ada kartunya juga Itu ada fotonya Blackpink ya teman-teman Dan ternyata waktu dibuka itu urutan yang kelima gitu loh teman-teman Dan adik aku tuh suka banget sama Blackpink gitu teman-teman Kalau aku sih sebenarnya suka sama Kpop gitu ya teman-teman Tapi yang gak terlalu fanatik juga sih Kalau adik aku suka banget sama Kpop Terus terutama sama BTS gitu ya teman-teman Adik aku tuh suka banget sama yang namanya Jimin gitu Mulai dari dia umur berapa ya pokoknya waktu dia kecil gitu Dan sekarang adik aku tuh umurnya Berapa ya teman-teman 12 tahun gitu Dan adik aku tuh sekarang kelas 6 SD gitu teman-teman Dan itu kemarin aku biskuitnya dapet harga 17.000 gitu ya teman-teman Nah itu aku makan bareng sama adik aku juga gitu ya teman-teman Nah tadi itu juga aku udah masak gitu ya teman-teman Aku tuh masakin suami aku buat sarapan Ayam keprek gitu Sama semur tahu toge gitu Itu kesukaannya paksu banget gitu ya teman-teman Nah ini dia Kan paksu itu lagi di rumah Jadi yang bersih-bersih Yang sabu-sabu Ataupun kalau misalnya lantainya udah kotor banget Itu paksu langsung ngepel gitu ya teman-teman Itu tukasnya paksu kalau ada di rumah gitu teman-teman Dan itu tadi paksu lagi ngepel di toko gitu ya teman-teman Dan paksu itu ngepelnya di dua rumah Di rumah yang ditempatin sama mertuaku Dan yang ditempatin sama aku dan suami gitu ya teman-teman Nah kalau aku sih gak bakalan kuat ngepel dua rumah gitu ya teman-teman Paling-paling aku itu cuma ngepel rumah yang aku tempatin sama paksu aja gitu teman-teman Karena jujur ya teman-teman kalau punya bayi itu Apalagi kalau misalnya lagi rewel gitu ya teman-teman Dia itu kan pasti minta hendong terus gitu teman-teman Dan kadang-kadang minta hendongnya itu sampai per jam-jam Dan belum lagi kayak urusan rumah Terus belum lagi urusan dapur Ratu itu kayak pusing banget Terus kayak capek banget gitu ya teman-teman Makanya aku itu gak bakalan kuat Kalau misalnya disuruh ngepel dua rumah gitu teman-teman Pasti aku milihnya yang ngepel yang aku tempatin aja gitu teman-teman Dan kalau paksu sendiri itu pasti kuat gitu ya teman-teman Ngepel dua rumah mungkin karena laki-laki juga gitu ya teman-teman Kan tenaga laki-laki itu lebih kuat daripada tenaganya perempuan gitu ya teman-teman Nah ini dia aku itu lagi ngambil si Alva Karena tadi itu kan aku nitipin si Alva ke ibu mertua aku Karena aku tuh mau mandi gitu ya teman-teman Dan ini dia setelah selesai aku mandi terus kayak siap-siap gitu ya teman-teman Itu langsung aku aja-aja si Alva gitu ya teman-teman Si Alva itu mau aku gendong gitu Nah tapi dia itu kayak baru bangun gitu teman-teman Jadi kan kalau bayi baru bangun itu kayak masih ketap-ketip gitu loh teman-teman Kayak kedep-kedip gitu pokoknya belum sadar gitu Nah itu dia aku lagi gendong gitu ya teman-teman Nah oh ya tadi itu aku juga kayak beli gitu ke ibu mertua aku gitu ya teman-teman Karena tadi malam itu kan suami aku ngambil komik gitu di toko Terus kan waktu ibu itu udah tutup gitu teman-teman Jadi ini tuh aku mau bayar dulu komik yang diambil pasu kemarin malam gitu ya teman-teman Dan tadi itu juga aku sekalian beli miri gitu ya teman-teman Bumbu yang ada di dapur Terus aku tuh cuma beli 2 ribu aja gitu Udah sih aku belinya cuma itu aja Beli 2 ribu miri Terus sama bayar komik 2 itu 4 ribu Jadi tadi itu aku bayarnya cuma 6 ribu aja gitu teman-teman Nah itu dia waktu aku di toko itu ada anak kecil yang kayak ngelihatin si Alva gitu ya teman-teman Karena Alhamdulillah si Alva itu kalau misalnya ada di toko kayak gini Banyak yang suka gitu sama si Alva Alhamdulillah banget ya teman-teman Dia banyak yang disukai gitu Pokoknya Alhamdulillah banget deh Nah itu si anak kecil itu bingung mau milih jajan apa Jadinya dia itu mondar mandir aja gitu di toko ya teman-teman Ya namanya juga anak kecil Dia itu pasti kayak bingung maunya jajan yang ini Maunya yang jajan itu gitu teman-teman Oh iya vlog kali ini sampai disini aja ya teman-teman See you on next video Bye-bye Bye-bye